RPA Partai Perindo mendatangi Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Najabar untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual yang menipa anak penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat. Korban sempat melapor ke pihak kepolisian, namun tak kunjung menemui kemajuan meski telah berproses hingga 1,5 tahun lebih. Dengan penampingan dari RPA Partai Perindo, korban berharap mendapatkan keadilan dan kasusnya segera rampung dan pelaku segera ditangkap. Kita harus memperjuangkan hak mereka dan melalui Partai Perindo, relawan perempuan dan anak ini, kami berharap kami bisa memberikan kepastian hukum bagi yang mengalami tindak kekerasan seksual. Sementara itu, relawan perempuan dan anak Partai Perindo Kota Depok menggelar halal bidah halal dan meresmikan sekretariat RPA Partai Perindo di Jalan Sulawesi No. 11, lantai 2, Beji, Kota Depok. Jawa Barat. Mempermudah masyarakat untuk pengaduan kalau ada kekerasan, kasus-kasus kekerasan, tindakan pelecehan seksual, perempuan dan anak di Kota Depok. Sekretariat RPA Partai Perindo ini wujud dan komitmen RPA Partai Perindo untuk terus hadir ke tengah masyarakat sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Sudibyo. Tim Liputan Ainews melaporkan.